Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mempunyai pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Bapak Rio Panjaitan pertanyaannya begini assalamualaikum waalaikumsalam saya mau nanya istri saya hamil 6 minggu pertama USG masih penobalan rahim terus 2 minggu lagi saya USG ada gumpalan darah terus 2 minggu lagi saya USG kata dokternya hasil USGnya buram dan masih belum kelihatan kantong bayinya tapi kok malah sama dokternya disuruh kurat karena janinnya gak perkembang tapi istri saya gak ada gejala apa-apa gak ada flag atau perdaraan dan gak ada keram perut apakah itu aman kepada kehamilan istri saya ini saya tespek masih 2 garis mohon infonya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi menilai dari riwayat ibu ya riwayat ibu hamil 6 minggu itu masih penebalan dinding rahim terus kemudian 2 minggu lagi berarti hamil 8 minggu ya hamil 8 minggu itu USG ada gumpalan darah ya terus kemudian 2 minggu kemudian USG lagi hasilnya buram nah ini berarti ini sudah 8 8 sama 2 10 minggu 10 minggu hasil USGnya ya tapi masih belum kelihatan kantong janinnya nah ini kalau seperti ini adalah kehamilan yang tidak normal ya menilai dari riwayatnya itu tidak normal seperti itu ya karena seharusnya itu sudah ada kantong terus ada janinnya terus kemudian ada detak jantungnya tetapi disini tidak ada ya jadi ini adalah suatu tanda ketidak normalan terus kemudian dianjurkan kuret ya karena janinnya tidak berkembang ya ini janin tidak berkembang kantongnya juga tidak ada seperti itu ya bisa saja ini hanya hanyalah hormon ya hormonnya saja yang naik terus kemudian bisa juga kehamilannya itu kehamilan yang ektopik ya jadi tidak pada tidak di dalam rahim misalkan di mulut ya di mulut rahim atau di tempat lain ya yang tidak ini ya yang juga masih area ya area rahim bagian ini ya bagian yang menuju daerah porsio seperti itu bisa juga terjadi seperti itu ya karena ibu tidak mengalami sakit ya kalau misalkan di luar area rahim misalkan melompat di area yang bukan rahim itu bisa menyebabkan sakit ya sakit tak tertahankan ya rasanya kalau kehamilan ektopik seperti itu terus kemudian pertanyaannya ya gak ada gejala apa-apa gak ada flag gak ada perdaraan gak ada kramperut juga tidak ada seperti itu kalau seperti ini ibu bisa menunggu ya menunggu kurang lebihnya 2 minggu atau 1 bulan lagi untuk dilakukan usg ulangan kalau 1 bulan lagi usg ulangan ternyata masih tetap seperti ini tes positif tetapi usg kosong maka bisa dipastikan ibu itu hamilnya hamil kosong ya hamil kosong jadi tidak bisa dilanjut terus ataupun seperti yang saya ungkapkan tadi ya ataupun gejala gangguan hormon seperti itu ataupun terjadi kehamilan ektopik seperti itu memang kalau seperti ini tidak insyaallah sudah tidak bisa janinnya tumbuh jadi harus dibersihkan bisa dikurat tase seperti itu juga boleh ya ataupun dengan obat seperti itu ya kalau misalkan ada gumpalan darah terus ibu sekarang belum ada flag belum ada apa jadi kemungkinan bisa diberikan obat dulu ya misalkan kalau sudah ada flag sudah ada pembukaan baru dilakukan kuratase seperti itu terus kemudian apakah itu aman kepada kehamilan istri saya ini taspeknya masih garis 2 jadi memang kehamilannya itu adalah menunjukkan tanda-tanda ketidak normalan seperti itu jadi bisa dipantau kembali 1 bulan lagi USG ulangan terus kemudian jika memang belum berkembang atau rahimnya itu masih kosong ataupun ada gumpalan darah itu perlu dilakukan tindakan lanjutan bisa kuratase bisa obat dan sebagainya seperti itu tespeknya sekarang hormonnya masih tinggi masih 2 garis jadi penyelesaiannya seperti yang saya ungkapkan tadi jadi USG ulangan melihat hasilnya bagaimana seperti itu terus kemudian jika masih kosong atau ada gumpalan bisa bisa ini ya bisa nanti mengikuti anjuran dokter bisa diberikan obat dulu untuk merangsang rahim mulut rahimnya terbuka sehingga dapat dilakukan kuratase atau pembersihan seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati